Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Klesensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Shensuar Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo teman-teman pendengar semuanya. Pernah nggak sih kalian menemukan sebuah karakter detektif di novel atau maupun buku yang karakternya itu unik? Contohnya, dia suka membantu orang lain, dia tidak peduli dengan kasus atau bisa dibilang tidak terlalu fokus dengan kasus yang ditanganinya, dan dia juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Karakter detektif seperti itu akan kalian temukan di buku yang akan gue bahas kali ini. Bukunya itu berjudul The Newcomer, Kemenuhan di Nyuan Basi. Sebelum kita lanjut, gue akan memperkenalkan diri gue sendiri dulu, karena seperti pepatah berkata, tak kenal maka tak dekat. Nama gue Juwan, dan gue akan menemani kalian dalam 10 menit ke depan untuk membahas buku yang unik ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas identitas bukunya terlebih dahulu. Buku ini ditulis oleh Kegui Gasino dan diterbitkan oleh Gramedia tahun 2020. Bukunya bergenre Misteri Teal, tapi buku ini lebih condong ke misteri. Jika kalian familiar dengan nama Kegui Gasino, kalian pasti tahu salah satu novel yang sudah diterbitkan atas nama beliau juga, yaitu Keajaiban di Toko Kelontong Namiya. Seperti bukunya ini, judulnya itu memang tidak terlalu cocok dengan generenya, yaitu genre misteri. Tapi memang itulah keunikan dari Kegui Gasino Sensei. Nah, mungkin gue akan menceritakan sedikit kenapa gue bisa baca buku ini. Padahal, jujur, gue tuh kurang suka buku-buku detektif. Kenapa? Karena menurut gue lumayan membosankan. Kenapa seperti itu? Karena buku detektif itu, kita kadang terlalu fokus dengan kasus yang sederhana di tanganinya. Jadi, mungkin emang selera gue, gue tidak terlalu suka dengan buku-buku detektif. Jadi, ya gue kadang suka cepat bosen ketika membaca kasus yang kadang berbelit-belit. Nah, jadi awalnya gue bisa tahu buku The Newcomer ini, bukunya itu, itu dari salah satu booktuber. Youtuber Indonesia tepatnya. Jika kalian tidak tahu booktuber itu apa, booktuber itu youtuber, tapi dia yang membahas buku. Jadi, ada salah satu booktuber terkenal di Indonesia, yaitu Kak Kanaya Sofia, yang setiap bulan itu suka mengadakan event baca bareng. Nah, Kak Ayah ini waktu itu sempat melakukan polling. Jadi, kita dikasih pilihan ingin membaca apa. Dan, akhirnya yang menang waktu itu adalah buku The Newcomer. Jujur, gue tuh sebenarnya tidak tertarik ketika gue tahu bahwa buku ini adalah buku misteri. Jadi, lebih condong ke detektif. Karena, ya gue gak suka. Tapi, ternyata pas gue coba beli dan gue coba baca, ternyata memang bukunya itu bagus. Jadi, ekspetasi gue kayak terpecahkan gitu lah. Nah, karena bukunya bagus, gue pun akhirnya juga menyukai salah satu karakter detektif di buku itu. Pokoknya jadi favorit gue banget lah. Karena, ya wataknya unik. Sebelum kita lanjut bahas watak si detektif kesukaan gue ini, kita akan bahas sinopsisnya dulu nih. Sinopsisnya, itu awalnya. Ada seorang detektif bernama Kaga Kyoichiro. Detektifnya itu dipindah tugaskan ke Nihonbashi. Mungkin kalau kalian tahu namanya, ya, ini memang orang Jepang dan dia tinggal di Tokyo. Nah, pas dia dipindahkan, itu memang pas-pasan banget. Disitu ada kasus pembunuhan, yaitu seorang wanita yang mati dicekik. Nah, kenapa sampai si Kaga dipindahkan oleh Kepala Departemen Polisi untuk membantu polisi di daerah Nihonbashi? Karena, pelakunya ini lumayan pintar. Jadi, dia tidak meninggalkan jejak maupun meninggalkan hal-hal lain. Jadi, polisi ini gak punya petunjuk apa-apa. Karena, seperti itu, akhirnya, si Kaga ini dipindahkan. Karena dia memang punya reputasi dan dia pintar. Nah, balik ke omongan gue tadi yang gue bahas kalau dia tuh unik ya. Uniknya itu dimana? Uniknya itu, dia tuh ketika melakukan penyelidikan. Ya, gimana ya? Kalau kalian mungkin melihat detektif biasanya, orang tuh hanya fokus kepada kasus yang sedang dia kerjakan. sedangkan si Kaga ini, enggak. Dia tidak seperti itu dalam menyelesaikan kasusnya. Jadi, dia, pertama-tama, dia pergi ke beberapa toko yang ada di dekat TKP. Nah, jadi, latar tempatnya ini, kalau gue belum jelasin, itu ada di pinggiran Jepang. Ini memang di Jepang itu banyak apartemen-apartemen kecil dimanapun memang banyak apartemen-apartemen kecil. Karena memang Jepang, gedung yang bertingkat dan berkamar banyak, itu bisa disebut apartemen. Nah, di apartemen itu, banyak toko-toko tradisional. Jadi, memang tempatnya pun juga masih agak tradisional. Toko-toko tradisional itu masih ada yang menjual snack-snack tradisional Jepang, dan mungkin beberapa perkakas dan souvenir-souvenir tradisional Jepang lah. Jepang yang si lama-lama gitu. Nah, jadi dia menyidiki beberapa kasus. Dia menyidiki kasusnya itu dengan cara dia ke toko itu dan dia nanya-nanya sama pemilik-pemilik yang di situ. Mungkin kalau kalian pikirin, ah, itu mah biasa. Orang, kalau detektif mah pasti kayak begitu penyidikannya. Tapi ini enggak, si Kaga Kiyo Chiro ini beda. Selain dia hanya melakukan penyidikan, dia juga peduli dengan orang yang berinteraksi dengannya. Jadi, ada beberapa orang yang di dalam toko itu yang dia bantu. Bantunya itu bukan gimana ya, enggak ada hubungan dengan kasus yang sedang dia kerjakan. Jadi, ya, dia cuma pengen bantu aja. Gitu. Nah, jadi ya di situ keunikannya. Dan, gue akhirnya suka sama si karakter detektif ini. Gue enggak mungkin kasih tau kalian ya dia bantunya apa karena kan spoiler. Dan itu kan kelanjutan ceritanya. Nah, lalu, cerita dari Nova ini pun juga kalian tuh cuma go with the flow. Jadi, ngalur aja gitu ceritanya. Kalian enggak perlu mikirin, ih, ini bukti apa ya? Ini bukti apa ya? Enggak perlu kayak begitu. Kalian bisa mengetahui siapa pelakunya di akhir cerita. Jadi, buku detektifnya ini menurut gue ini cocok banget untuk kalian yang mungkin pertama kali ingin baca novel bergenre misteri. Karena selain ceritanya enggak berat, alur ceritanya pun mengalir. Jadi, kalian enggak dibuat pusing lah sama beberapa cerita dan petunjuk yang ada di novel ini. Nah, kan gue udah bahas kelebihannya nih. Sekarang, kita gantian bahas kekurangan. Untuk kekurangan, gue, ya ini kekurangan adalah di beberapa novel Jepang. Jadi, enggak cuma novel ini aja. Yang menurut gue ini memang kekurangannya ini udah langganan banget di beberapa novel-novel Jepang. Dari penerbit-penerbit lain maupun penerbit Gramedia. Nah, salah satu penyakitnya ini biasanya adalah nama toko. Nama toko Jepang memang gue akuin agak ribet ya namanya. Tapi, yang bikin bingung itu nama toko Jepang antara cowok dan cewek itu biasanya sama. Samanya. Kenapa? Contohnya, Aoi. Aoi itu mungkin kalian bisa tahu dia nama cowok nih ya. Misalnya kalian tahu nih, dia namanya cowok. tapi, kalian bisa kebalik dia namanya cewek ketika ada orang yang manggil dia pakai nama keluarganya. Jadi memang di Jepang nama orang itu belakangnya itu nama keluarganya. Kalau gak salah sih kayak gitu. Kalau gue gak salah ya, maaf, kalau gue salah. Tapi memang kayak begitu. Dan itu kadang suka bikin bingung. Bikin bingungnya gimana? karena kadang namanya sama. Namanya itu sama. Bener-bener sama. Jadi antara cowok dan cewek itu gak ada perbedaannya. Dan kadang gue suka bingung. Bahkan waktu itu ketika gue pernah ikut seminar. Seminar penerbit haru. Jadi ada kok Andri di situ yang dia penerbit apa? kok penerbit. Dia penerjemah dari bahasa Jepang ke Indonesia. Dia juga menemukan kesulitan itu. Jadi bukan cuman kita aja. Bahkan translatornya aja. Penerjemahnya aja. Itu juga menemukan kesulitannya. Tuh. Jadi memang itulah salah satu kelemahan bukunya. Tapi ya bisa tertutupi oleh jalan cerita yang ada di buku ini yang lumayan keren dan bagus. Nah mungkin itu aja resensi untuk buku kali ini. jika kalian ingin membeli bukunya masih ada di Gramedia dan di beberapa toko online lainnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. yang